Gaber DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat AHI Kualitas kedua orang yang disebutkannya tadi menurut Rocky tidak dimiliki oleh PDIB Tak pelak Rocky pun akhirnya di sliding tackle oleh Kala Rocky Gerung kena sliding tackle politisi PDIB Ditulis oleh Agus Oloan dari Zewa.com Sering kita mengenal istilah filosof Menurut pengertiannya, filsafat adalah suatu ilmu yang mencari sebab akibat dari segala sesuatu yang ada Baik berupa gejala, dari suatu benda atau pemikiran manusia secara mendalam Melalui proses berpikir secara bebas dengan tujuan mendapatkan suatu kebenaran yang sebenar-benarnya secara logis dan rasional Sementara filosofis adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan filsafat Sementara seseorang dikatakan atau masuk kategori filsuf adalah karena seseorang ahli filsafat atau orang yang berfilsafat Contoh filsuf terkenal adalah Aristoteles, Plato, Socrates, Descartes, Pythagoras, Nietzsche, Kant, Heidegger, Hobbes Maka sering kita dengar istilah filsuf Dimana karena seseorang itu sedang mencari kebenaran atau kebijaksanaan Nah di negara kita ini ada seorang pria yang sering dikatakan sebagai seorang filsuf Namun perkataannya, kelakuannya hingga sikapnya tidak pernah menggambarkan sebagaimana yang dimaksud tersebut sebagai pengertian seorang filsuf Jadi kalau ada seseorang yang mengaku seorang filsuf dan mengklaim dirinya sudah menemukan kebenaran atau kebijaksanaan Itu sebenarnya justru sebenarnya belum menjadi filsuf Di negara kita ini ada seseorang yang mengaku filsuf Namun kerjanya selalu mengkritik pemerintah dengan penalaran-penalaran yang tidak masuk akal atau irasional Kata-katanya dan sikapnya jelas-jelas berseberangan dengan pemerintah Dapat saya istilahkan bahwa mata orang ini tidak hanya buram Tidak dapat melihat kebijaksanaan ataupun kebaikan dari setiap program maupun kebijakan pemerintah Pemerintah tahu kan siapa yang saya maksud? Yaps, benar, itulah dia yang bernama Rocky Gerung Seorang yang menamakan dirinya filsuf Namun tidak bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan dari kata-kata ataupun sikapnya Mata fisik dan mata batinnya yang sudah tertutupi oleh kedengkian dan keirian Tidak dapat menunjukkan sikap bijaksana layaknya seorang filsuf Rocky Gerung yang dikatakan banyak orang sebagai filsuf sekaligus pengamat politik Lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah Dan cenderung membela pihak-pihak yang dianggap memiliki pandangan berbeda dengan pihak penguasa Kali ini dengan gamblangnya dia menyintil kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh PDIB Dalam sebuah wawancara reguler yang biasa dilakukan dengan Hersu Beno Arief melalui channel Youtube Rocky Gerung Official Pria yang biasa dijuluki Profesor Akal Sehat tersebut menilai Gabiner DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat AHI Memiliki kemampuan menyikapi isu-isu global yang bisa membawa Indonesia berbeda dengan keadaan saat ini Kualitas kedua orang yang disebutkannya tadi menurut Rocky tidak dimiliki oleh PDIB Terang saja pernyataan Rocky Gerung ini membuat kuping para politisi partai bantai itu memerah Takpelak Rocky pun akhirnya disleding tackle oleh legislator asal PDIB Masinton Pasaribu Menurut Masinton, seperti dikutip dari sindonyus.com, Rocky Gerung telah sejak lama mengidap rabun ayam Akibatnya, kata Masinton, Rocky tidak pernah on melihat warna merah Masinton mengatakan akibat rabun warna yang dialaminya Rocky tak bisa melihat secara jernih tentang apa yang dihasilkan PDIB dalam melahirkan kader-kader terbaiknya Karena itu beliau tidak pernah tahu permukaan maupun kedalaman PDIB Sebagai partai politik yang melahirkan banyak kader pemimpin di level pusat dan daerah Baik di eksekutif maupun legislatif Ujar Masinton Masih dikutip dari sindonyus.com, politikus PDIB lainnya Zuhairi Miswari menilai Rocky tak memahami betul persepsi publik terhadap ketokohan Pria yang akrab di Sapa Gusmis ini menegaskan Ada banyak kader BDIB yang diakui masyarakat memiliki kualitas lebih dibanding Anis maupun AHY Berbicara Rocky Gerung memang tidak ada habisnya Hitam jadi putih, begitu pun sebaliknya Yang pasti bagi dirinya apapun yang dimiliki oleh pihak koalisi pemerintah Bakal tampak salah atau buruk di matanya Sementara seamburadul apapun yang ada di pihak lawan pemerintah Pasti akan kelihatan hebat dan bagus Itulah kualitas sisi kepala dan hatinya Rocky Gerung Pria yang telah memproklamirkan diri sebagai oposisi outsider pemerintahan Presiden Jokowi Kualitas intelektual Anis Baswedan dan AHY Boleh jadi cukup mumpuni dan mampu memahami isu-isu global Namun dalam dunia politik pintar saja jelas tidak cukup Bila bicara kecerdasan, di luar kedua orang yang disebutkan Rocky Masih begitu banyak warga negara Indonesia yang memiliki intelektualitas di atas rata-rata Akan tetapi bukan berarti mereka ini bakalan mampu menjadi pemimpin yang baik Kembali ke Rocky Gerung yang memang punya fantasi unik dan liar selama menjadi oposisi Dia ini tidak cocok lagi dikatakan sebagai filosof Tapi menurut saya lebih condong dikatakan menjadi orang berseberangan Yang sudah hilang logika dan irisan-irisan normatif dalam pikirannya Lagian siapa bilang si Rocky Gerung ini filosof? Kalau filosof pastinya dia tidak akan menikmati kesendiriannya Tetapi membuktikan bahwa memiliki pasangan hidup adalah suatu kebijaksanaan Dan biarlah Rocky Gerung bergerak liar dengan segala idealitas dan fantasi-fantasinya Atau itu merupakan haknya untuk melutarakan pendapat So, bukan begitu kura-kura Nah, coba bagaimana menurut Anda? Memang untuk menunjukkan suksesnya seorang pemimpin itu ada banyak Seperti loyalitas bawahan, dana, karisma, kemampuan berkomunikasi, bakat memimpin, dan lain-lain Tapi di antara sekian banyak itu ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya Yakni pengalaman Pengalaman ini ibarat peta yang bisa menuntun seseorang untuk mencapai sesuatu Contohnya saja ketika seseorang sudah berpengalaman menempuh jalur tertentu untuk pergi ke suatu tempat Entah itu tempat wisata ataupun tempat lain Ia tidak perlu lagi bertanya kepada orang tentang jalur yang akan dilaluinya tersebut Karena dia pasti masih ingat banget Bahkan dia bisa mengantar atau memberi petunjuk kepada orang lain yang ingin berpergian ke sana Ketika pemimpin sudah berpengalaman maka dia tahu mana keputusan yang buruk dan baik Tahu bagaimana caranya mempengaruhi bawahan Tahu apa saja sikap-sikap dan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan Tahu bagaimana caranya memanajemen konflik Serta tahu bagaimana caranya untuk mencapai tujuan Gak perlu try and error lagi Yang itu terkadang butuh pengorbanan waktu, tenaga, uang, dan pikiran yang tidak sedikit Lantas bagaimana kalau orang yang tidak berpengalaman dipaksakan jadi pemimpin Kacau balok Gak ada satupun goal yang berhasil dicapai tapi malah baperan melulu Contohnya saja Ahaye yang jadi ketua umum Partai Demokrat saat ini Ahaye kelihatan banget meraba-raba dalam memimpin partai berlambang bintang Mercy itu Dan tidak jarang melakukan blunder Seperti saat ia mengambil sikap bertentangan dengan mayoritas partai di DPR Kala itu Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dengan alasan RUU itu berpotensi menggeser semangat Pancasila Padahal berdasarkan hasil survei Indobarometer 90,1% publik setuju RUU Omnibus Law Hanya 8,6% saja yang menolak, sisanya tidak menjawab Artinya apa? Sikap Partai Demokrat itu berseberangan dengan pandangan mayoritas masyarakat Indonesia Pertanyaannya bagaimana mau mendapatkan dukungan yang banyak Kalau sikapnya saja bertentangan dengan masyarakat pada umumnya Termasuk juga yang masih panas yang lagi dibicarakan oleh banyak warga Tidak ada angin, tidak ada hujan karena memang lagi musim panas dan terang bulan Ahaye tiba-tiba menggelar konferensi pers dan menuding ada lima orang yang ingin mengkudetanya Dengan rincian sebagai berikut Kader Partai Demokrat aktif satu orang Kader yang sudah enam tahun gak aktif satu orang Mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan satu orang Kader yang sudah diberhentikan tiga tahun lalu satu orang Serta pejabat di pemerintahan satu orang Setelah ditelusuri lebih jauh dengan memperhatikan ciri-ciri tersebut Orang-orang yang disebut itu adalah M. Nazarudin, Marzuki Ali, Darmizal, Johnny Allen Marbun Serta kepala staf kepresidenan Muldoko Lucunya, Ahaye menyampaikan tudingannya itu tanpa bukti Hingga ia diserang rame-rame Baik oleh netizen maupun oleh orang yang telah dituduhnya tersebut Karena begitu jengkelnya Marzuki Ali dituduh yang bukan-bukan Sampai-sampai ia mengancam akan membongkar kebusukan Partai Demokrat Begitupun dengan Muldoko Langsung mensekakmat Ahaye tersebut Ia mengatakan kerjaannya banyak Gak ada waktu untuk ngurusin kudeta Lagian pula Partai Demokrat kan ada aturan dan mekanismenya Gak bisa tiba-tiba orang luar bisa jadi ketua umum Untuk itu dengan nada tegas Ia memperingatkan seorang pemimpin itu harus kuat Dan jangan mudah baper Bagaimana gak baper? Secara bapaknya kan juga baperan Dan playing victim ala Ahaye ini jelas gagal Bahkan turut menjadi blunder bagi dirinya Karena bukannya dia dan Partai Demokrat Mendapat simpati dari masyarakat Tapi malah orang jadi tahu Kalau ternyata ketua umum Partai Demokrat saat ini Kekanak-kanakan Jika Kartini terkenal dengan ungkapannya Habis gelap terbitlah terang Maka di Partai Demokrat Habis Ahaye baper terbitlah Eks koruptor Andi Malarangeng Tidak ada angin tidak ada hujan Tiba-tiba sekretaris majelis tinggi Partai Demokrat itu Mengatakan menentang keras upaya kudeta Yang dilakukan oleh Muldoko dan kawan-kawan Ia juga memperingatkan Pak Mul tidak bisa jadi ketua umum Karena bukan anggota partai Dia ingin menjadi ketua umum Tapi gak bisa karena bukan kader Ujar Andi Malarangeng mewanti-wanti Koruptor hambalang tersebut kemudian Menuding Muldoko telah melakukan perbuatan yang salah besar Ia lalu menasihati mantan panglimat TNI itu Untuk datang baik-baik ke SBY Tidak perlu melakukan kudeta Kalau memang mau didukung jadi capres di Pilpres 2024 Datang baik-baik ke Pak SBY Bilang mau didukung untuk Pilpres 2024 Kan begitu Lanjutnya Bahkan tanpa segan ia memperingatkan Tokoh militer itu agar jangan coba-coba Mengambil alih posisi Ahaye Karena pasti akan dilawan oleh kader Partai Demokrat Kalau melakukan begini kan pasti kita lawan Ungkap Andi lagi dengan nada penuh ancaman Gak kebayang nih bagaimana perasaan Ahaye ketika dibilain oleh koruptor Yang para koruptor itu juga sebenarnya telah merusak citra Partai Demokrat selama ini Hingga jatuh ke dalam jurang kehinaan Ujung-ujungnya bukan elektabilitas dan dukungan yang didapatkan Tapi orang malah jadi ingat kembali slogan Katakan tidak pada korupsi Padahal iya